Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Terima kasih Alhamdulillah Sekalapun sebagi Allah yang telah Mempergang kita pada malam hari ini Bertemu kembali Dalam webinar Nasional Bidang Likus Terima kasih Kami ucapkan pertama-tama Pada Pihak Fakultas Silbu Budaya Dan Balai Bahasa yang telah Mendukung terselengganya Acara ini Melalui kerjasamanya Dan terima kasih kepada Prof. Ahmad Haryono Yang telah berusia menjadi pembicara Kemudian Mas Dr. Rima Bukal Yubi Yang akan menjadi pembahas Dan tentu saja kepada Dr. Amir Ma'ruf Yang pada malam ini Akan menjadi moderator Terima kasih sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak KNU Mudah-mudahan nanti teman-teman Dari NU bisa Mengikuti Dan bisa Memberikan komentar Mengenai ini Baik Ibu dan Pak sekalian Saya tidak akan berpanjang lebar Karena disini sudah hadir Pak Amir Ma'ruf Saya pakai Moderator Monggo saya persilahkan Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Terima kasih juga Pada Mas Wajar Mas Zam Yang telah Membackup Kegiatan ini Dan tentu saja Budaru Yang selalu Mendampingi Kegiatan ini Menjaga Supaya semuanya Berjalan dengan lancar Monggo kami persilahkan Pak Amir Ma'ruf Madurnun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Profesor Dr. Andes Hedi Ziaimza Putra M. Phil BISD Yang saya hormati Dalam hal ini Beliau selaku Inisiator Terselenggaranya Kegiatan ini Ibu Dekan Fakultas Alam Budaya Yang saya hormati Yang selalu support Dengan kegiatan Ini Demikian pula Balai Bahasa Yang turut Serta dalam Mendukung Kegiatan ini Serta Para guburu-guru besar Di FIB UGM Yang saya hormati Audiens Yang saya Banggakan Sebagaimana Telah disampaikan oleh Inisiator Kegiatan ini Profesor Hedi Ziaimza Putra Bahwa Pada malam ini Kita Akan Mengikuti Paparan Pola Komunikasi Warga NU Kajian Etnografi Komunikasi Yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Haryono MPD Tema ini nanti akan Dibahas Oleh Mas Kolubi Sebelumnya Mohon izin untuk Membacakan CV dari Profesor Dr. Ahmad Haryono MPD Beliau dilahirkan di Jember Tahun 1967 Pada usia Pada tahun 2013 Beliau memperoleh Gelar Dr. Ilmu Humaniora Peminatan Studi Linguistik Dengan Kajian Etnografi Komunikasi Pada Fakultas Ilmu Budaya UGM Beliau mengabdi Di Universitas Negeri Jember Sejak Tahun 1998 Beliau Telah Banyak Berkarya Berbagai penelitian Sosial Ilmu Humaniora Telah Dilakukan Terutama Pada Studi Bahasa Dan Budaya Etnik Madura Dan Using Serta Kajian Pesantren Output Peneliatannya Berupa Artikel Ilmiah Telah Terbit Di Berbagai Jurnal Terakreditasi Jurnal Internasional Dan Jurnal Internasional Berreputasi Serta Telah Terbit Beberapa Buku Terkait Topik Etnografi Komunikasi Dan Komunikasi Lintas Budaya Serta Berhasil Memperoleh Dua Hak Kekayaan Intelektual Selain itu Beliau Juga Aktif Mempresentasikan Makalah Pada Seminer Nasional Maupun Internasional Dengan Topik-topik Terkait Dengan Bahasa Budaya Dan Pembelajaran Bahasa Saat Ini Beliau Juga Menjadi Reviewer Dan Mitra Bestai Beberapa Jurnal Beliau Juga Sebagai Reviewer Penelitian Internasional Maupun Eksternal Dan Beliau Telah Memperoleh Sertifikat Review Penelitian Dari Kemen Ristek Dikti Dan Sertifikat Of Competence Research Reviewer Quantum ARM Internasional Beliau Juga Aktif Dalam Penyelesaian Persoalan Masyarakat Dan Pesantren Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat Disela Kesibukannya Di dalam Bidang Akademis Beliau Juga Aktif Di dalam Kegiatan Penjaminan Mutu Dan Sampai Kini Beliau Sebagai Koordinator Pusat Sistem Manajemen Sistem Manajemen Mutu Universitas Negeri Jember Dan Sebagai Tim Penjaminan Mutu Deklat KKB Jawa Timur Kiprahnya Di Penjaminan Mutu Dipercaya Sebagai Pemateri Dan Pelatih SPMI Di Berbagai Perkuruan Tinggi Dan Beliau Telah Memperoleh Sertifikat Pelatih SPMI Dari Kementek Dikti Demikian Riwayat Singkat Dari Profesor Dr. Ahmad Harano MPD Yang Sebenarnya Ini Versi pendeknya Versi panjangnya Sangat panjang Dan Alhamdulillah Ini Ditampilkan Yang pendek Karena Untuk Mengemat Waktu Supaya Waktu Bisa Kita Manfaatkan Sebaik Mungkin Hadirin Yang Saya Muliakan Untuk Mengemat Maka Saya Undang Bapak Profesor Dr. Ahmad Harano MPD Untuk Mempresentasikan Paparannya Yang Nanti Akan Dilanjutkan Pembahasan Setelah Itu Baru Nanti Akan Ditengerakan Tanggapan Dan Tanya Jawab Di Antara Kita Bersama Demikian Alur Kegiatan Kita Selanjutnya Saya Persilahkan Bapak Profesor Dr. Ahmad Harano MPD Silahkan Mbak Nul Terima kasih Pak Dokter Amir Ma'ruf Perkenankan Sebelum Saya Melanjutkan Mengawali Presentasi Ini Mohon Ijin Untuk Set Screen Dulu Oke Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah 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 Pada malam hari ini Kita Patut Memanjatkan Tujuh 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 Tuhan Yang Maha Tuhan Karena Masih diberi Kesehatan Dan Kekuatan Untuk Bertemu Dalam Momentum Akademis Ini Perkenankanlah Kami Mengampaikan Salam Takzim Mungkin Pada Para Kiai Para Pengurus NU Yang Mungkin Hadir Pada Malam Hari ini Dan Juga Wabil Khusus Kepada Para Dosen Kami Pada Guru Kami Di Fakultas Ilmu Budaya Yang Pertama Sebagai Penggagas Seminar Ini Dan Ini Gagasan Yang Luar Biasa Dari Prof Hedy Sri Ahir Yang Dapat Bagi Kami Selalu Terus Menerus Langsung Kawar Ilmu Pengetahuan Kanu Yang Sempat Beberapa Tahun Sudah Tidak Pernah Diasah Melalui Momentum Inilah Kita Bisa Mengasah Atau Yang Sukawruh Pada Guru Kami Dan Yang Kedua Prof Putu Dijana Sebagai Promoter Satu Terima kasih Prof Kemudian Ada Bapak Amir Juga Sebagai Penguji Dokter Amir Ma'ruf Ada Bapak Dokter Suhandanu Profesor Samsul Hadi Dan Bapak Dosen Dan Guru Kami Semua Mudah-mudahan Selalu Diberi Pesehatan Oleh Allah S.W.T Hingga Kami Bisa Terus Menerus Langsung Amruf Keilmuan Teristimewa Kepada Teman-teman Kami Seperti Ilustif Tahun 2009 Dan Juga Tahun-tahun Yang Lain Wabil Khusus Mudaru Sudah Memfasilitasi Dan Selalu Menanyakan Segala Sesuatunya Kepada Kami Terima Kasih Mudaru Sama-sama Pak Belum Bisa Pada Malam Hari Ini Kami Akan Mempresentasikan Memaparkan Judul Makalah Sekolah Komunikasi Warga Begitu Begitu Besarnya Organisasi Ini Sehingga Mungkin Penelitian Ini Masih Belum Berarti Untuk Sebagai Sumbang Sif Pada NU Secara Umum Karena Ini Kami Batasi Jadi Penelitian Ini Kami Batasi Dalam Perspektif Bahasa Dan Budaya Etnik Madura Karena Kita Tahu Semua Bahasanya Di Tumber Dan Daerah Kapal Buda Ini Bahasa Madura Adalah Bahasa Dan Budaya Madura Mewarnai Pola-pola Komunikasi Di Daerah Kapal Buda Termasuk Warga HMI Dan Kemudian Pertimbangan Yang Lain Selama Ini Saya Menekuni Kajian Bahasa Dan Budaya Madura Dan Juga SIG Oh iya Saya Lupa Ucapan Terima Kasih Kepada Bapak Doktor Imam Kol Yubi Yang Sudah Bersedia Menemani Kami Dalam Presentasi Dulu Dan Saya Menurutkan Yang Berarti Untuk Penelitian Penelitian Saya Selanjutnya Tentu Beliau Ini Banyak Lebih Paham Tentang KMU Kalau Saya Lihat CV-nya Beliau Ini Aslim Ini Probo Linggo Begitu Juga Teretan TV Bapak Ibu Sekalian Bari Kemudian Mungkin Juga Ucapan Terima Kasih Saya Sampaikan Kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Dan Pekan Pekan Kami Dari Jember Yang Mungkin Ibu Hadir Dalam Presentasi Atau Seminar Ini Kalau Kalau Kita Melihat Kembali Fungsi Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Begitu Besar Sumbang Sihnya Terhadap Hidupan Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Antara Manusia Berfungsi Berbeda-beda Dalam Lingkungan Masyarakat Sebagai Identifikasi Kategori Sosial Seseorang Itu Bisa Diketahui Melalui Tuturan Bahasanya Kemudian Pemeriraan Pemeliharaan Dan Pengaturan Hubungan Sosial Antara Satu Dengan Yang Lain Kemudian Jaringan Sosial Individu Serta Bisa Digunakan Untuk Melakukan Kontrol Dan Bahkan Ini Bahasa Sudah Kemana-mana Karena itu Tumbuh Rumpun Bahasa Kajian Baru Ada Lingkungan Industri Lingkungan Kemudian Industri Forensi Dimana Orang-orang Bahasa Dibukakan Begitu Juga Dalam Bisnis Dalam Semua Profesi Tidak Ada Yang Tidak Mempunyai Sebagai Alat Komunikasi Bahasa Sebagai Hasil Budaya Mempresentasikan Nilai-nilai Masyarakat Penuturnya Oleh Karena Itu Ini Masih Banyak Yang Perlu Dikaji Tentang Lantar Belakang Budaya Dan Perspektif Bahasa Yang Lain Kemudian Bahasa Dan Budaya Dapat Berdampak Positif Dan Juga Bisa Berdampak Bisa Berdampak Positif Jika Dipahami Secara Benar Oleh Para Penuturnya Dan Juga Bisa Berdampak Negatif Dan Bahkan Menimbulkan Konflik Jika Tidak Dipahami Secara Benar Atau Kadang-kadang Salah Dalam Interpretasi Bahasa Di Dalam Rumah Tangga Sering Masalah-masalah Kecil Menjadi Masalah Besar Karena Besalah Pahaman Dalam Memahami Bahasa Kadang-kadang Juga Dalam Komunikasi Antar Budaya Saya Pernah Ketika Suatu Ketika Mengajari Seorang Teman Dari Jerman Mengajari Sepeda Motor Kemudian Setelah Selesai Dia bertanya Kepada Saya Apakah Anda Nanti Malam Punya Waktu Kalau Gitu Kita Jalan-jalan Mengajak Sepas Jirembien Kemudian Surah Harinya Saya Datang Ke Rumah Saya Kira Dia Akan Melanjutkan Jalan-jalan Dengan Sepeda Motor Yang Baru Diajari Namun Ternyata Dia Langsung Membawa Senter Dan Jalan Nah Ini Perbedaan Persepsi Bahasa Jadi Saya Menginterpretasi Jadi Orang Indonesia Namanya Jalan-jalan Itu Boleh Pakai Motor Boleh Pakai Mobil Bahkan Jadi Tetapi Orang Jerman Memahami Yang namanya Jalan-jalan Zulfus Memakai Jadi Berjalan Kaki Inilah Seperti Inilah Contoh Pak Mariono Yang saya Selamat Mohon Tayangannya Di Slideshow Kan Supaya Supaya Lebih Besar Terima kasih Ya Baik Terima kasih Sampai Tidak An Bisa Ke Bang Langan Terima kasih. Terima kasih. Oleh karena itu, language, culture, dan komunikasi satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Bahasa tidak akan bermakna apa-apa jika tidak dimaknai secara benar. Jika tidak digunakan sebagai alat komunikasi. Tidak cukup bahasa, tetapi seorang komunikator harus paham terhadap culture, terhadap budaya penutup bahasa. Inilah bahasa, budaya, dan komunikasi. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan komunikasi, pola komunikasi dalam penelitian ini? Pola komunikasi dapat didefinisikan sebagai model-model interaksi penggunaan kode bahasa. Yang didasarkan pada hubungan-hubungan yang khas dan berpulang. Jadi kalau hanya satu kali, tidak menginamakan. Jadi harus berpulang dan khas. Antar komponen kultur yang dipengaruhi oleh aspek-aspek linguistik, interaksi sosial, dan kultural. Kemudian, pola komunikasi dapat dipengaruhi oleh kompetensi komunikasi, yaitu linguistic knowledge, interaction skill, dan juga paracet knowledge. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di sini kita sedikit, mari kita membahas tentang NU dan kultur pantenang. NU dilahirkan dari embriu pesantren yang kental dengan kultur paternalistik. Apa sih yang dimaksud dengan kultur NU, kultur paternalistik? Yaitu kiai sebagai orang meruahin. Orang yang sangat dipaati. Kemudian orang yang ditakzinkan. Itulah yang dimaksud kultur paternalistik. Kemudian, asumsi, pola komunikasi WNUEM, jadi WNUEM ini singkatan dari warga NU etnik Madura, juga dipengaruhi oleh kultur paternalistik. Kemudian, keunikan dan kesan kultur inilah, sehingga penelitian ini menjadi menarik. dan menurut saya perlu dilakukan. kemudian, ini menurut saya sudah saya disertakan tadi, penelitian ini adalah warga NU etnik Madura. dengan demikian, objek penelitian ini adalah warga NU etnik Madura. kemudian ada beberapa masalah yang diganti dalam penelitian ini. walaupun nanti tidak bisa dari ketiga hal ini, pola komunikasi antar PIAI, jadi pola komunikasi PIAI umat, dan pola komunikasi antar umat, serta faktor-faktor yang pengaruhi pola komunikasi. ini semua tidak mungkin kami akan paparkan semua. Jadi akan kami pulih, yang paling khas, yang paling mungkin menarik. Bapak-Ibu sekalian, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus kajian etnografi komunikasi. Setudah etnografi komunikasi tidak lain merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif paradigma interpretatif dan alaminya. di mana dia memfokuskan pada penemuan berbagai pola komunikasi yang digunakan manusia dalam sesuatu masyarakat. Walaupun di situ nanti ada istilah-istilah lainnya, selain pola komunikasi ada perilaku berbahasa, ada interaksi sosial, ada kompetensi kompetensi komunikasi, dan juga di dasarkan pada analisis komponisnya kukur speaking field yang dididari oleh AIM. Bapak-Ibu sekalian, lokasi penelitian ini berada di daerah Kabupaten Jemberdan sekitarnya. Kemudian sumber pertama digali dari pengamatan secara langsung peristiwa komunikasi warga NU etnik Madura melalui observasi partisipasi dan peristiwa komunikasi, di mana merupakan kekhasan dalam kajian etnografi komunikasi, kalau dalam istilah sosial komunikasi, ada simak, simak, lipat, cakap. Kalau dalam istilah, karena ini mengadopsi dari antropologi istilah, maka observasi, partisipasi, kemudian sumber kedua diperoleh dari para informasi dari kalangan warga NU etnik Madura dan komunitas lain yang sering terlibat dalam komunikasi dengan komunitas warga NU. kemudian ketiga informasi dari para agama dan para akadopsi kajian Bapak Ibu sekalian, ada pun metode dan teknik penggunaan data adalah oh ini yang tadi ini ya ada metode observasi, partisipasi, mempartisipasi, kemudian interview, kemudian ada teknik pencatatan dan perkaman. perekaman ini tentunya digunakan untuk menjaga keterbatasan politik dalam mencatat suatu percakapan. pengusian hasil rekaman ditransit ke data tertulis. Kemudian metode analisis data. Metode etnografi komunikasi dengan konsep ini yang merupakan kekhasisan dalam etnografi komunikasi untuk menganalisis komponen tuktur yang terjadi dalam peristiwa komunikasi. Metode conversation untuk menganalisis percakapan sedangkan konsep pragmatiknya karena di dalam ini ya digunakan menganalisis PK dan PS jadi cooperative principle dan politis principle karena di dalam analisis komponen tuktur itu ada normal yang disitu ada normal-normal tanpul ya ya kemudian metode eksplanasi digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyentuh perhatikan terjadinya kolam komunikasi. Kemudian speaking ya yang kami sebutkan tadi ini ya ada yg yang ada ada end atau kunjuan kukur ya kemudian ada explain ya ya kemudian ada key ada key ada kunci disini bisa berbentuk tone atau nada suara nada suara ini yang membuat apa-apa itu serius ya mungkin bentuknya lunitone dan sebagainya kemudian ada instrumentalis ya atau sarana kukur ya bahasa yang digunakan juga kemudian juga bisa instrumen pengeras suara sebagai pengampai bahasa kemudian ada norm of interpretation norma interaksi dan interpretasi kemudian konsep etnografi komunikasi jadi studi merupakan studi kualitatif yang memfokuskan pada penemuan berbagai pola komunikasi yang didasarkan pada komponen tukur yang dipengaruhi oleh pengantuan listrik, interaksi sosial, dan pengantuan budayaan nah ada beberapa bidang kajian yang khusus dalam penelitian etnografi komunikasi itu ada kepulauan dan fungsi komunikasi yang hakikat dan definisi masyarakat itu kemudian cara-cara berkomunikasi pemerkenasi komunikatif dan hubungan bahasa dan pandangan kemudian ini kerangka teorinya saya ada kompetensi komunikatif mempengaruhi pola-pola komunikasi termasuk operatif prinsipal dan politik prinsipal inilah mungkin Bapak Ibu bisa membaca sepertinya Bapak Ibu sekalian kita masuk pada pola komunikasi WNU pola komunikasi WNU dipetakan dapat dipetakan menjadi pola komunikasi antar-KIAI kemudian pola komunikasi KIAI dan umat NU kemudian pola komunikasi antar-umat NU karena memang dalam pola komunikasi antar-KIAI pola komunikasi antar-KIAI pola komunikasi antar-KIAI secara umum dapat dipetakan sebagai berikutnya pola komunikasi antar-KIAI yang memiliki hubungan hubungan santri kemudian pola komunikasi antar-KIAI yang sederajat dan pola komunikasi dalam ternat-KIAI nah disini akan terlalu panjang kalau saya tiga 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 ini kami disini pertama itu nanti yang akan saya paparkan yang bukan dan ini yang paling unik saya kiranya pola komunikasi antar-KIAI yang memiliki hubungan hubungan puluh santri pola komunikasi antar-KIAI Bukan guru dalam tradisi NU. Ini adalah hasil observasi, partisipasi pada acara akad nikah di Sempulai Niber pada sore hari 10.13. Pada suatu acara akad nikah, seorang yang masih sangat berada duduk di antara kian-kian sebut. Kemudian tiba-tiba ada seorang santri di dalam bahasa Madura. Sunkem atau Jabat Tangan itu adalah Nyabis. Kalau bahasa Jawanya Sunkem atau Suwan. Kepada salah seorang kiai sepuh yang duduk di acara itu. Namun kiai sepuh tersebut kemudian menunjuk dengan ibu jarinya kepada seorang pemuda itu. Seraya berkata kepada santri santrinya, Nyabis ke kiai kimin. Sunkem ke kiai dulu. Jadi ke pemuda tadi dan siap cium tangan kiai dulu. Bahasa non-verbal salah seorang kiai sepuh yang menunjuk dengan ibu jarinya kepada seorang pemuda. Yang diikuti dengan bahasa verbal Nyabis ke kiai kimin. Sunkem ke kiai dulu. Atau cium tangan kiai dulu sebelum menyalami kiai yang lain. Sebagai kode, sebagai simbol untuk memperisahkan seorang santrinya tersebut berjabat seraya mencium tangan kiai yang masih relatif muda itu. Yang dalam acara itu diduduk diantara kiai-kiai sepuh di desa Sempolan. Berdasarkan informasi salah soal tersebut, ternyata anak muda ini adalah lora atau cucu kiai yang dahulu para kiai sepuh tersebut telah berguruh diantaraan kakeknya. Untuk lebih jelas tentang pola komunikasi tersebut, mungkin mari kita ikuti analisis komponitutur berikutnya. Topik bagian maklian ini bentuk-bentuk model analisis komponitutur. Kemudian tujuan tutur adalah mengenalkan kultur pesantren seraya memberi pembelajaran kepada santri tentang kehatian tentang dunia. Kemudian situasi atau kejadian suatu pesantren pacar akan nikah di rumah salah seorang aluni dengan pesantrennya. Dengan demikian situasi tuturan tersebut dapat dikatakan formal. Kemudian ada tuturnya. Ada suara rendah digunakan dalam bahasa verbal dan menunjukkan pandang. Merupakan bentuk bahasa non-verbal yang berfungsi untuk mentaktifkan seorang kiai yang merupakan guru para kiai di desa ini. Kemudian peserta turunnya ini ada P1 adalah yang berhubungan sebagai guru. Kemudian P2 yang berpredikat sebagai santri. Kemudian P3 adalah santri dari P2 yang salaman tadi. Kemudian yang P4 adalah para undangan atau umahan ekor. Kemudian bentuk pesannya perintah yang bentuknya bahasa verbal dan non-verbal. kemudian ini urutan tindaknya seperti ini. P3 akan nyabis kepada P2 dan P2 menolak P3 dan langsung memerintahkan P3 untuk nyabis kepada P1 terlebih dahulu sebagai guru P2. Tiga yang habis pada P1 baru kemudian kepada P2. P4 memperhatikan tersebut tersebut. Nah apa norma interaksi dan interpretasinya apa? Jadi bahasa non-verbal dan bahasa verbal dan bahasa isyarat yang ditunjukkan seorang kesebut tersebut sebagai seorang sapa e'zim seorang santri kepada bunuhnya dan sebagainya untuk pembelajaran ilmu akrat kepada santrinya bahwa rutan-urutan penggakziman kepada guru dalam tradisi pesantren itu dimulai dari pesantren tercual dimana perusahaan guru menimpa itu. Nah perbedaan umur dalam kontek ini diabaikan saja. Walaupun dia walaupun beliau itu seorang anak muda tetapi beliau adalah cucu dimana para dia seperti itu anak-anak ini dianggap sebagai juga oleh para kiai sepuluh itulah tradisi di dalam NQ lainnya. Kemudian bahkan sebagai bentuk rasa takzim kepada sang kiai yang berada di acara itu memohon lora tersebut agar berkenan menikahkan mempelai laki-laki begitu pula para orang tua di kalangan NU hati-laki madura ini jika yang mengakad nikahkan puteranya tadi adalah kiai terutama kiai yang merupakan mantan kukur yang di pesantren Bapak Ibu sekalian berikutnya itulah apalah komunikasi antara yang berpikir sebagai guru dan sang tetap mentaktimkan sama-sama menjadi kiai tetapi tetap mentaktimkan guru pada suatu kiai saya selaku peneliti pernah diadakan seorang kiai juga mengantarkan seorang cuci kiai dari salah satu pesantren yang kiai yang akan kita datangin dulu melintah ilmu setelah sampai di sana setelah diceritakan bahwa anak muda ini Lora ini adalah kiai dari santren tertua di kiai kemudian seorang kiai ini mempersilahkan singgah sana untuk dikuti seorang kiai seorang Lora ini kemudian kiai ini menitah santrenya memanggil para santren kepada kemudian pola komunikasi kiai umat pola komunikasi kiai umat juga diperharumi oleh berbagai komponen tutur dari delapan komponen tutur yang dikemukakan oleh saya dan 13 komponen tutur yang yang paling menunjuk mempengaruhi pola komunikasi kiai umat adalah komponen partisipan tutur yang menekuti siapa penuturnya yang siapa lawan tutur siapa pendengar dan hadirnya orang berkaitan dengan partisipan tutur ini status sosial atau peran jabatan nasabiah pendidikan umur karatan hubungan dan jenis kelamin juga menunjukkan terjadinya variasi tutur dalam pola komunikasi kemudian pola komunikasi kiai umat dapat dikelompokkan sebagai pola komunikasi dan UNM dan pola kiai ini juga menurut informasi ada dua kategori kiai pesantren jadi kiai yang memiliki pesantren memiliki santri yang nginep ada kiai yang tidak punya pesantren tapi yang dinamakan dia mempelajari mengajarkan ilmu agama walaupun hanya Al-Quran misalnya itu namanya kiai yang hanya punya langgar dan santri colokan ini dikatakan yang kami akan bahas ini adalah santri pola komunikasi kiai pesantren dan UNM adalah dimana stratifikasi sosial kiai kalangan warga UNM ditempatkan pada posisi yang paling terbaik sehingga terjumat dalam pola komunikasi seperti seperti pada data berikut saya bisa mematuhkan ini jadi seorang wali santri pasti merendahkan suaranya jadi ini artinya maaf apa bisa saya mengatakan suaranya ya silahkan kemudian wali santri saya ingin mengabdikan anak saya di pesantren oh thank you mantar muka pernah ya semoga terasa di pesantren terasa cabis pemator pada data tersebut berarti mohon izin untuk menyampaikan sesuatu di hadapan kiai hal ini merupakan peninginan rasa hormat yang amat tinggi umat MU kepada kiai bahkan sebagai bentuk asah hormat itu umat MU menambahkan praset perlombangan tia budu jadi perlombangan tia budu itu yang berarti ingin anaknya dijadikan abdi atau pesuruh kiai tidak tidak berarti atau pesuruh dalam konteks WNU tidak berarti bahwa mereka merendahkan diri di hadapan kiai yang sekaligus harus bantu selama berada di pesantren maupun nantinya setelah bulan di masyarakat begitu pula kata budu yang biasanya kata budu ini dalam bahasa magura digunakan untuk panggilan anak ringatan sengaja digunakan UNM untuk merendahkan diri sebagai abdi di hadapan seorang hal tersebut dilakukan karena UNM menganggap bahwa kedudukan atau status sosial kiai jadi bagi UNM pengantian kepada seorang lebih dari hanya sekedar menimbangi ilmu karena menjadi abdi memiliki pengertian mempelajari ilmu agama dan juga ilmu pengka saya mohon bisa diselesaikan 5 menit mendatang oke terima kasih kalau itu kita yang selalu menentukan kepala ketika berkomunikasi dengan kiai dan berusaha untuk tidak menatap selera atau buka kiai jadi menatap selera kiai dalam pandangan WM termasuk tangkolang atau tangkolang atau tidak punya ungguk dalam bahasa jawa dan jika dilakukan dapat dikatakan tidak punya sopan dalam berbahasa verbal WM selalu berusaha mengatur tekanan suaranya agar lebih rendah dari suara kiai hingga dalam percakapan tersebut tanpa tekanan suara kiai sentrum lebih tinggi dari suara ungguk seperti padana padana itu saya tidak tahu kalau di dalam panjang ajungan kemudian yang yang digunakan kemudian di dalam tradisi NU etnik Madura ini penceritaan kisah ulama penceritaan kisah ulama jadi penceritaan kisah ulama menjadi salah satu tradisi penyampaian pesan jadi ada suatu kisah ini ada kisah wujud samsudin dan cerita yang mencerminkan kemakbulan bacaan doa seseorang tergantung pada ilmu jadi ada seorang yang namanya guru ngaji dari kisah samsudin setelah umurnya cukup kisah samsudin berguru ke salah satu pesantren di Jawa suatu ketika setelah memperoleh ilmu yang cukup beliau nyabis kepada kisah kisah masih tetap seperti dulu jadi kalau membaca waladolim itu bacaannya maksud jenuh waladolim karena jenuh samsudin sudah mengatakan bahwa mahujud salah maksud jenuh huruf maka langsung memperbaiki bacaan kisah kemudian jawaban kisah biarlah saya memang tidak bisa membaca yang seperti itu jenuh jenuh samsudin pulang kemudian di tengah jalan ketemu dengan seumur seumur kemudian oleh pisang sedih diberjakan ayat surat al-fadid surat al-risah dan sebagainya ular besar ini tidak tidak kunjung lari kemudian kembali lagi dan matur pada kesendiri di jalan ada ular ya saya sudah akan surat ikhlas dan sebagainya ulari kemudian mengatakan bacaan walal lelih kemudian itu ikut anak ini ke ular misalnya dibacaan walal lelih ternyata ular itu dari cerita ini dapat kita kesimpulan mengisahkan tentang keikhlasan hati seseorang kita gunakan Allah ketimbang yang keluar dari setinggi apapun dapat seorang dalam aspek manfaat tidak sehebat burunya murid pada data tersebut sebagai usaya memberikan gambaran kepada persisitan tentang keikhlasan seseorang dalam dan bagaimana seharusnya guru walaupun si murid mengambat sudah lebih tinggi dari sana oleh karena dalam beribadah tidak hanya melihat dari yang tampak dari luar justru yang ada di dalam hati seseorang yang keistri poman dalam bacaan yang dibaca oleh si murid tidak membuahkan hati yang ini tetap bacaan guru yang dianggap murid kurang tepat ternyata lebih disambulkan oleh Allah suwala hadapan yang ini menunjukkan bahwa guru karena keikhlasannya masih lebih dikutang oleh Allah s.w.t daripada s.w.t ini pesan untuk menyampaikan kepada praktiskan bukur tentang keikhlasan seseorang dalam mengamalkan masih banyak yang di dalam komunikasi antara baik antara kiai dengan umat antara umat dengan umat menjadi metode penyampaian besar metode atau strategi penyampaian besar kemudian kesimpulannya ada dengan komunikasi WN yang pertanyaan komunikasi yang berbeda untuk praktis sesu yang berkitar di pantut yang dari oleh status sosial khususnya ikatan guru santri kemudian nasabiah peran dan jabatan kemudian ada perbedaan usia jenis selamir karatan kegunaan antara patris kemudian yang kedua sebagai untuk dan tawad bukti selalu menggunakan berkata yang tinggi dan tingkat tukur sama di yang 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 menggunakan jadi kalau kiai menggunakan itu NU itu merasa orang kalau menggunakan bahasa NU oleh karena itu di warga NU ini dan pesan kanan bahasa Mata kemudian untuk hubungan setarakan tingkat lukur bermadul dan yang 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 sering hubungan dengan bahasa melaju atau bahasa harga kota dalam situasi tidak formal kemudian pada situasi formal jika tidak menggunakan bahasa Indonesia selalu menggunakan bagian bahasa formal yakni mesra selos dan tingkat tukur bahasa menggunakan pengarah suara jika melibatkan apasih yang besar kemudian yang terakhir beralih koda dan bercampur kode bahasa madura bahasa Indonesia dan bahasa Arab juga untuk menghindari keterbatasan penguasaan kosa kode dalam bahasa Allah jadi ketika tidak menunggukan bahasa Allah mereka juga ber alih kode berbahasa madura bahasa Indonesia dan bahasa Arab dan antar partisipen futur WN pada situasi dan setting futuran tertentu sering menggunakan reference kisah ulama yang kami ceritakan atau IAI yang digabungi sebagai bagian pola dan strategi penyampaian besar ini yang menurut mitra besar kami dalam kebaruan atau novelte dari penelitian ini yang paling diakui oleh para reviewer atau mitra berikut kemudian bahasa muda sebagai pilihan utama jika berkomunikasi dengan orang yang dimulihakan kecuali orang yang dimulihakan tersebut memulai berkomunikasi dengan bahasa kemudian yang terakhir dari seluruh komponen tutor sebagai ancangan analisis dalam penelitian ini partisipen tutor yang wajib pada status budusan terikut faktor yang paling utama yang mempengaruhi pola komunikasi kemudian ini adalah arti yang dihasilkan dalam dari disertasi ini baru tiga dan ada satu buku yang dulu disertasi ini dibiayai oleh Kementerian Kementerian Melalui disertasi doktor karena itu pada semester empat kami sudah mempunyai data tapi Alhamdulillah kami berhasil mempresent melaksanakan kemudian pada 3 tahun terakhir inilah yang dapat saya semangat berharap ada berbagai masukan khususnya dari para masyarakat karena ini data ini sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu kami tahun 2013 lulus tetapi data ini diperoleh sebelumnya mungkin ada data-data karena ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang di era globalisasi dan teknologi terima kasih berangkat 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 terima kasih Profesor Dr. Ahmad Yono atas laparannya yang telah bercerita hasil dari disertasi dan disertasi itu menghasilkan buku serta naskah-naskah publikasi yang sangat banyak hadirin yang saya muliakan paparan tadi akan dibahas oleh Bapak Dr. Imam Kolubi SSM HUM beliau adalah dosen linguistik dan sastra Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Kalimantan Tengah Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Febi Iayen Palangkaraya Hadirin yang saya muliakan beliau sejak tahun 2011 itu merupakan inisiator atau pendiri dari komunitas dan jurnal budaya dan bahasa daun lontar tahun 2018 beliau menjadi anggota Association Muslim Communitive of ASEAN lalu tahun 2019 menjadi anggota di Palangkaraya tahun 2019 di anggota kembangan dan budaya kesenian kota Palangkaraya tahun 2019 juga beliau menjadi pengurus pusat himpunan sarjana kesustatraan Indonesia pusat dana kesustatraan Indonesia Komisariat Kalimantan Tengah dan pada tahun yang sama tahun 2020 beliau merupakan Majelis Ulama Indonesia Kota Palangkaraya dalam hal ini dia menjabat sebagai Ketua Dewan Harian Bidang Pembinaan Seni dan Budaya Islam di usia yang 49 ini beliau telah mempublikasikan empat judul satu diterbitkan oleh Skobus Ki 3 lalu 2 di Sinta 6 1 di jurnal elektronik kemudian risetnya pada 5 tahun ini beliau melakukan 3 riset yang dibiaya oleh DIPA lalu dalam 3 tahun terakhir ini beliau mempresentasikan beberapa pemikirannya baik di seminar nasional maupun internasional ada pun buku yang telah dihasilkan pada 3 tahun terakhir ada 5 buku baik itu antologi puisi maupun teori sastra demikian riwayat singkat Bapak Doktor Imam Kol Yogi yang dalam kesempatan ini saya mohon untuk berkenan membahas paparan Bapak Profesor Ahmad Daryono tentang polo komunikasi warga MU kajian etnografi komunikasi untuk Pak Imam Kol Yogi saya beri waktu kira-kira 20 sampai 25 menit yang nanti setelah itu kita akan melakukan tanya jawab agar ilmu ini berkembang untuk masa depan saya persilahkan Pak Doktor Imam Kol Yogi monggo baik terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya pada Bapak Moderator Doktor Amir Maruf M. HUM Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua huji syukur kehadirat Allah SWT karena dalam situasi yang masih belum pulih sepenuhnya ini kita diberikan tekat dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan webinar nasional ini dan mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan kita semua diberikan kesehatan Bapak Ibu sekalian saya ingin menyapa dulu guru-guru saya yang pertama Bapak Profesor Doktor Idewa Putu Bicana SUMA saya biasa memanggil beliau sebagai Prof Putu karena kata beliau itu prinsip kemudahan atau the ease of principle mudah-mudahan beliau sehat selalu dan yang kedua guru saya Bapak Doktor Suhandano MA mudah-mudahan beliau juga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas guru saya Bapak Doktor Hamil Ma'ruf yang dalam kesempatan ini juga menjadi moderator terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan untuk saya mudah-mudahan Bapak juga sehat selalu dan guru saya Profesor Doktor Hedi Sri Ayun Syaputra MA Ambil yang merupakan inisiator atas pelaksanaan webinar nasional pada malam hari ini terima kasih Bapak atas arahan dan bimbingan untuk saya dan juga untuk Ibu Doktor Daru Winartem yang dengan senang hati selalu ngontak dan komunikasinya lancar sehingga juga mendukung pelaksanaan acara pada malam hari ini tanpa beliau tentu pelaksanaan mungkin agak sedikit tersendah terima kasih Ibu Ibu Daru beberapa Profesor yang juga turut ada di sini Prof Samsul Hadi salam ta'dim saya untuk beliau semoga sehat selalu dalam melaksanakan aktivitas hari-hari kemudian juga sebagai pemakalah Prof. Dr. Ahmad Haryono yang tadi sudah menyampaikan beberapa urayan baik Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk men-share men-share slide saya nah ini apa sudah terlihat Bapak Ibu sekalian sudah oke sudah ya oke baik mohon izin untuk memulai penjelasan saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Haryono mudah-mudahan suara saya tidak terputus ya seperti terputus-putus seperti Prof. Haryono tadi karena saya berpikir kalau Jember ini sinyalnya seharusnya lebih baik ya daripada pelanggaraya karena pelanggaraya sini kan banyak hutan tapi kenapa terbalik ya sinyal sinyal di Jember itu malah tersendat-sendat saya lihat tadi banyak gunung mungkin karena hujan Pak mungkin tercutup oleh gunung komitir Pak ya mungkin baik 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 saya akan memberikan ulasan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Haryono tadi yang pertama terkait dengan judul Pola Komunikasi Warga NUKJN etnografi komunikasi saya tidak langsung kepada substansi tapi lebih kepada pertama ya avant-propos tapi perkenalan dulu bahwa bahasa memang memiliki peran yang utama dan sentral di dalam kehidupan dan juga peradaban sehingga tidak salah jika kemudian tokoh besar seperti Martin Heidegger tokoh eksistensialis yang juga kemudian tokoh hermeneutik mengatakan language as the house of king jadi kalau makna literalnya itu bahwa bahasa itu sebagai rumah keberadaan gitu tetapi kalau dalam makna lateralnya bahwa tanpa kita berbahasa kayaknya eksistensi kita juga dipertanyakan jadi karena semua media untuk berkomunikasi itu satu-satunya hanya cuman bahasa jadi wajar kalau kemudian Martin Heidegger memiliki statement kemudian terkait dengan bahasa juga di era prasokrates itu era-era sofis itu juga sudah didiskusikan wacana tentang kebahasaan dan hingga tokoh-tokoh besar filosof era modern post-modern atau yang sekarang disebut sebagai post-post-modern oleh Josh E. Marcus di dalam itu ada begitu banyak ragam kebahasaan dia mengatakan tokoh filsafat analitik Ludwig Wittgenstein dia mengatakan to imagine the language means to imagine the form of life dia katakan begitu artinya apa untuk membayangkan bahasa itu itu artinya kita sudah membayangkan bentuk dunia jadi kalau kita ingin membayangkan bagaimana bahasa itu sama atau linear dengan kita membayangkan saya kira ini juga ada apa namanya linearitas dengan atau inherent dengan apa yang dikatakan oleh tokoh rasionalisme cogito ergosum Rene Descartes bahwa saya berpikir kemudian saya ada nah artinya bahwa tanpa kita berpikir bahwa eksistensi kita juga dipertanyakan nah kita masuk kepada etnografi komunikasi apa yang disampaikan tadi etnografi komunikasi kalau dalam kajian sastra itu hanya secebis hanya sepotong saja dari sepihan sepihan atau puzzle-puzzle kebahasaan yang disiplinnya begitu banyak dikaji jadi hanya sepotong saja kalau kita berbicara etnografi sebuah pendekatan spesifik nah etnografi komunikasi sendiri sebuah pendekatan yang diinisiasi oleh tokoh antropologi tokoh folkloris dari berkebangsaan Amerika yaitu Dale Hines pada tahun 64 dia mengatakan bahwa etnografi itu suatu peristiwa komunikasi yang melibatkan unsur kebudayaan dan unsur sosial di dalamnya dalam sebuah peristiwa tutur nah itu pada dasarnya kemunculan awalnya bukan etnografi komunikasi tapi tahun 62 dia mencetuskan sebagai etnografi of speaking karena etnografi of speaking itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat spesifik hanya berbicara pada aspek utterance atau berbicara pada aspek tuturan saja tidak sampai menjangkau hal-hal yang bersifat non-verbal maka kemudian diperluaslah menjadi etnografi of communication yang nanti juga akan merambah kepada hal-hal yang jauh lebih daripada etnografi of speaking nah terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Ariono pola komunikasi warga itu kajian etnografi komunikasi saya akan membuka slide berikutnya apa saja lingkup kajian utama di dalam etnografi komunikasi nah disini kita akan lihat lingkup kajian etnografi komunikasi itu pertama adalah masyarakat tutur siapa masyarakat tutur itu jadi masyarakat tutur itu harus setidaknya itu sudah disajikan atau dihidangkan di awal-awal nah tadi kalau saya kembalikan masyarakat tutur disini adalah warga itu dan kemudian dimana kemudian disebutkan di Jember tetapi saya tidak mau offset dalam memberikan komentar ini karena saya pembahas disini nanti saya takutkan offset sebagai penguji tetapi kalau hanya saya sebagai pembahas nanti kadang-kadang juga tidak terlalu mendalam maka perlu kiranya juga saya membahas hal-hal yang bersifat teknis tentu yang metodologis kalau kita berbicara NU kalau menurut saya di wilayah Jember itu juga jangkauannya terlalu luas karena Jember itu juga ada beberapa kesamatan standar kesamatan itu dari 24 hingga 27 kesamatan nah warga NU di wilayah kabupaten di sebelah mana nah itu yang saya lihat belum disampaikan secara eksplisit oleh Prof. Ariono kemudian kita juga berbicara warga NU kita sendiri kan juga banyak kalau menurut LSI tahun 2020 itu ada sekitar 108 juta menurut data yang terbaru artinya dan persebarannya itu banyak di wilayah Jawa Timur tepatnya di Madura dan Tapaludaya nah ini menjadi harus lebih spesifik di dalam judul tetapi kalau hanya untuk diskusi malam ini ya kita boleh sajalah tetapi kalau untuk hal yang lebih serius lagi sebenarnya di dalam judul tidak boleh ada taksa jadi taksa itu hal sifatnya ambigu jadi harus disebutkan paling tidak warga NU dimana lokusnya kemudian NO yang bagaimana jadi siapa kemudian apakah etnis Madura tadi sudah disebutkan etnis Madura yang bagaimana karena kita tahu bahwa etnis Madura yang ada di sana itu adalah kantong-kantong kantong Madura bentuk imigrasi bentuk migrasi maaf dari wilayah Madura ke wilayah tapal kuda nah kemudian kita masuk ke aspek yang tadi bahwa ada enam poin penting ada enam poin penting yang menjadi ruang lingkup kajian etnografi komunikasi yang pertama tadi adalah masyarakat tutur yang tentu mereka adalah seseorang yang memiliki bentuk-bentuk komunikasi yang membedakan dari kelompok lain dari masyarakat tutur lainnya itu bisa dicirikan oleh beberapa hal dari budayanya kemudian dari ideologinya dari profesinya dari bahasanya tentu yang menjadi kajian utamanya kemudian aspek yang kedua adalah situasi tutur jadi situasi tutur itu memperlihatkan disini akan saya jelaskan di slide yang berikutnya jadi masyarakat tutur kita lanjut kepada wilayah yang disebutkan tadi yaitu di wilayah Jumber nah kalau di dalam klasifikasi antropologis itu disebutkan bahwa wilayah Jawa Timur secara umum secara umum itu ada tiga kelompok besar masyarakat tutur yang pertama adalah budaya arek jadi ini dikelompokkan di dalam etnografi sebagai masyarakat tutur kelompok yang membedakan secara budaya ritualnya keseniannya tuturannya dengan masyarakat tutur yang lain mereka adalah budaya arek ini meliputi Surabaya kemudian Malang dan juga Gersik mereka ditandai dengan kata sapaan arek maunya arek malang arek ma arek suraboyo arek gersik nah ini di dalam klasifikasi antropologis disebutnya sebagai budaya arek kemudian yang berikutnya adalah budaya using budaya using ini kebudayaan yang saya anggap sebagai arkais kalau menurut sumber pusatnya adalah di Belambangan atau Banyuwangi saat ini kemudian ini adalah sebuah kerajaan besar pada masa lalu yang eksis di era bersamaan dengan kemunculan Majapahit karena dia memang bagian dari fasal dari Majapahit nah terus kemudian kerajaan di Belambangan yang dalam hal ini adalah using kemudian banyak berdiaspora di wilayah Jawa Timur ini bisa ditemukan di wilayah yang berdekatan dengan Banyuwangi sendiri yaitu Bondowasoh kemudian di Jember di wilayah Puger ada kemudian di Lumajang dan di wilayah Perbolengu juga ada di wilayah Pajarakan itu ada kelompok yang hasil apa migrasi atau invasi katakanlah begitu ya kalau dalam bahasa kolonialisme itu ya nah kemudian masyarakat tutur yang berikutnya adalah masyarakat tutur Mataraman atau budaya Mataram mereka ini secara umum ditandai dengan kebahasaannya yaitu dengan undak usuh atau stratifikasi sosial sama seperti Jogja Sulu makanya kemudian disebut sebagai masyarakat tutur Mataraman nah mereka bisa dijumpai di Jawa Timur di wilayah Selatan di Peranggale kemudian di Pacitan sebagian di Gojonegoro Blitar Tulung Anggung kemudian Cepu kemudian di daerah Ngawi mereka masih tersambung dengan orang-orang di wilayah Jogja Sulu atau yang disebut sebagai Mataraman namun dari kacamata yang antropologi tadi belum seutuhnya mencerminkan kebudayaan di wilayah Jawa Timur secara komprehensif ini dari pengamatan saya bahwa di wilayah Jawa Timur khususnya di wilayah tapal kuda disebut sebagai tapal kuda karena dia membentuk setengah lingkaran seperti sepatu kuda disebut sebagai tapal kuda bentuknya setengah lingkaran seperti yang ada di dalam gambah saya itu ada beberapa etnis tertentu juga yang tinggal di wilayah itu wilayah yang dimaksud adalah Pasuruan Probolingos Tubondo Bendogoso Banyangi Jumber dan Lumajang wilayah ini didiami oleh kelompok yang pertama ada Madura yang migrasi migrasi dari Madura ke situ kemudian ada juga kelompok usik tadi yang sudah disebutkan di klasifikasi antropologis kemudian ada kelompok mendalungan atau pendalungan sebuah proses asimilasi antara percampuran antara Madura dan Jawa yang ini bisa banyak ditemukan di Jumber juga ada Lumajang dan di Probolingos juga banyak tapi tentu di wilayah-wilayah tertentu tidak semua apa namanya mandalungan itu ada walaupun banyak orang mengatakan bahwa dirinya juga mandalungan tapi tentu ini harus melalui identifikasi secara etik dan emik sebagaimana yang digagas oleh Kenneth L. Pike dalam linguistik kemudian istilah etik emik itu diadaptasi diintegrasikan ke dalam antropologi nah sebenarnya kalau untuk mengidentifikasi apakah masyarakat ini masuk di dalam kelompok etnis using kemudian Madura mandalungan atau Mataraman sebenarnya mudah ini fakta empiris yang kita hadapi karena penelitian saya juga tentang mandalungan yaitu bahasa Jawa mandalungan yaitu bahasa Jawa yang campur-campur dengan Madura yang berada di wilayah Selogudik Selogudik itu sekitar 3 km ke arah selatan Pajarakan disana memang komunitas sampai ke atas itu banyak orang berbahasa Jawa dengan percampuran atau hybrid dengan bahasa Madura nah mereka ini adalah orang-orang mandalungan dan kebetulan saya juga berasal dari daerah sana daerah Wangkal ke atas sana bahasa dari sana dan kalau kita berbicara tentang tapal budaya hampir di semua wilayah ini keluarga saya ada tapi kita tidak berbicara non-arkan bingnya seperti ini kita berbicara secara objektif nah kalau kita melihat wilayah apa namanya Bangwetan tadi itu disebut juga di era Mataram itu sebagai Bangwetan Bangwetan itu seberang timur atau juga disebut sebagai wilayah fajar menyingsing bisa dibaca di dalam babat notodining ratan itu babat bayu babat suruh kemudian babat tawang alun secara komprehensif dijelaskan di situ wilayah-wilayah yang berkaitan dengan wilayah tapal kuda dan mereka memiliki untuk mengidentifikasi tadi ya orang-orang yang disebut sebagai orang Madura itu seperti apa orang yang disebut sebagai mandalungan itu seperti apa Jawa itu tercermin di sini ya pekerjaan orang Madura itu terlihat di situ ya momennya pekerjaan katakanlah begini asumsi umum kalau kita mendengar orang Padang orang Minang itu arahnya pasti bisnisnya adalah nasi Padang lamungan soto lamungan orang Madura jual soto Madura walaupun di Malang banyak orang Madura itu tukang cukur tukang potong rambut tetapi itulah yang menempel jadi pekerjaan juga berafiliasi kadang-kadang inherent dengan apa namanya profesi dengan etnis kalau orang-orang Jawa kalau kita identifikasi di wilayah tapal kuda ini biasanya ya maaf biasanya guru orang-orang intelektual biasanya itu bisa identifikasi jarang orang-orang Jawa Mataram memiliki profesi yang sama dengan orang-orang Madura yang ada di tapal kuda itu bisa identifikasi dan bisa dibaca di karya cipto asisi tentang kebudayaan di wilayah pesisir pantai utara Jawa Timur nah apa yang saya perlihatkan disini ini juga percampuran budaya ada kris disini ini ada di wilayah Robolinggon jadi kris ini adalah kalau lihat dari warangkanya ini warangka Bali kalau kita telisi dari aspek sejarah karena wilayah belambangan dulu itu ditaklukkan oleh kerajaan Bali sehingga tentu kemudian pengaruh Bali begitu kuat di wilayah tapal kuda ini sementara Mataram sampai akhir runtuhnya belambangan dia tidak pernah bisa mengasai wilayah lambangan sehingga pengaruh-pengaruhnya itu sangat kecil pada seni dan budaya nah ini kalau kita lihat kris ini adalah kris probolingo ini sering ditemukan di probolingo seperti ini kalau lihat warangkanya ini warangka Bali mulai dari pegangannya itu gagangnya hingga warangkanya ini Bali tetapi kalau ngelihat tosan aji bagian dalamnya itu isinya Madura nah itu ini sebenarnya percampuran akulturasi atau yang mendalungan itu tadi yang saya lihat ya mohon maaf tidak terlalu diangkat di dalam mengeksplorasi kebudayaan yang tadi disampaikan oleh Prof. Harion termasuk juga motif ledek yang ada di saya tampilkan di sebelah kanan saya ini yang warna merah ini ini banyak ditemukan di wilayah pesisir Jawa Timur di Wala Probolinggo Pasuruan ini motifnya hampir sama ada pengaruh Bali di dalamnya kalau kita telisik jadi kebudayaan di Probolinggo atau kebudayaan di wilayah Tapal Puda dia bukan kebudayaan yang berdiri sendiri bukan ansi kebudayaan yang sifatnya using saja tetapi dia sudah ada bercampur dengan kebudayaan Bali karena memang di dalam sejarahnya kalau dia telisik memang begitu dalam catatan FIGET jelas sekali disampaikan bahwa wilayah Belambangan itu dalam taluan Raja-Raja Bali bahkan petinggi-petinggi yang ada di wilayah Tapal Puda di wilayah Probolinggo itu itu juga bupati dan pejabat-pejabatnya itu turunan orang Bali nah kita tidak tahu kita ini sebenarnya masuk ke wilayah mana nah terus kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya tadi sebenarnya saya ingin membahas lebih banyak tentang apa lingkup bahasan di dalam etnografi komunikasi itu yang tadi sudah disampaikan ini yang pertama yang asli sebelum munculnya etnografi komunikasi jadi ada enam komponen sedangkan speaking itu adalah pengembangan berikutnya yang berjumlah delapan yang pertama adalah situasi tutur nah situasi tutur ini bisa terjadi di tempat manapun bisa diangkringan ini saya kasih contoh angkringan di Yogyakarta ini juga tempat dimana tuturan itu ada orang lagi cari putu tapi kalau yang dibawahnya monyet ini hanya sekedar buat tanwa jajuk nah kemudian peristiwa tutur ya pada poin yang ketiga gimana tuturan itu diekspresikan itulah peristiwa tutur saya tidak mau banyak berbicara tentang ini karena nanti hal-hal yang substantif nanti akan kehilangan nah kemudian lanjut kepada tindak tutur kemudian gaya tutur kemudian rule of speaking rule of speaking atau etika bertutur nah saya akan masuk kepada aspek rumusan masalah dalam rumusan masalah pada dasarnya saya tidak dalam rangka untuk mengoreksi sedetail ini tetapi kadang-kadang saya juga menganjak saya tidak dalam rangka apa namanya mengoreksi mohon maaf ya Pak Prof. Hariano tetapi kadang-kala hal-hal yang sifatnya teknis semacam ini juga perlu diperhatikan penulisan antargia ini kan dia sebenarnya satu rangkaian termasuk juga mempengaruhi ini juga sebenarnya mempengaruhi mengikuti hukum KPTS itu terus kemudian lanjut kepada metode penelitian nah kalau kita melihat metode penelitian yang desainnya ini adalah kualitatif karena disini hujan ya jadi suaranya ini agak agak kurang jelas nah ini penelitian kualitatif ini artinya pendekatan induktif yang bersandar pada subjektivitas Lexi Molyang menyebutnya sebagai penelitian inquiry natural inquiry research jadi penelitian yang alamnya sementara penelitian kuantitatif disebut sebagai penelitian ilmiah jadi penelitian yang dilakukan oleh Prof. Arion ini sebagai bentuk kelanjutan dari penelitian kuantitatif nah kita masuk kepada metode dan teknik pengumpulan data saya tadi tidak ada mendengar bagaimana data-data itu kemudian ditanya keabsahannya jadi apakah data itu kredibel atau tidak nah saya kira perlu ada pengukuran ya walaupun ini bukan kuanti kalau di dalam kuanti tentu ada validitas tetapi karena ini kuali maka barometernya adalah kredibilitas data bagaimana data ini bisa dipertanggungjawabkan nah saya akan masuk ke pembahasan bagaimana kredibilitas data ini saya kasih contoh pada kata-kata nyabis kakiya ini kata ini menurut saya bisa menjadi problem karena kata nyabis itu dimaknai kemudian sebagai cium tangan sementara pada kebudayaan apa namanya orang-orang Madura di tempat lain itu bisa dimaknai bahwa cabis itu bersalaman tetapi ya mohon maaf ini kita berbicara fakta yang biris dia harus ada uangnya jadi ada amplop mohon maaf ya jadi kalau cuma salaman biasa itu ya salaman jadi dia bukan nyabis namanya nah ini mungkin mungkin masyarakat tutur yang ada di Jember seperti itu ya nyabis artinya salaman tapi tidak ada amplopnya tetapi kalau di kasus lain ya di tempat-tempat seperti di daerah Probo Ligo itu biasanya ada kebudayaan kalau nyabis itu artinya ya ada amplopnya bukan salaman biasa kalau salaman biasa ya salaman nah silaturahim biasa saja nah itulah yang kemudian maka perlu kemudian informan yang menjadi pengkroscek pengkroscek siapa yang bisa mengatakan bahwa data ini adalah kredibel nah karena tadi tidak disampaikan siapa yang validator daripada data ini sehingga sehingga apa yang diinterpretasikan di dalam yang dalam pengeksplorasian ini ya mohon maaf seperti kemudian sangat subjektif dan cenderung bisa bisa liar gitu ya maka perlu memang harus ada wasit yang dalam hari ini ada triangulasi sumber gitu ya nah tadi tidak disampaikan itu nah kita kembali kepada metode dan teknik Pak Iman mohon diakhiri 5 menit mendatang oh ya terima kasih nah sebenarnya banyak hal banget yang ingin saya coba bahas ya dalam tanda kutip saya kritisi karena ada hirarki di dalam kebudayaan mandalungan itu di kebudayaan tapal kuda itu bahwa kiai itu juga ada hirarkisnya ada kiai yang dalam hal ini adalah wali kemudian ada kiai kultural ada kiai struktural ada kiai langgaran ada kiai dalam tanda kutip ya itu kuron ya itu ada klasifikasi semacam itu tetapi di dalam pembahasan ini hanya disebutkan sebagai kiai ya yang punya santri dan yang tidak punya santri nah kalau kita membahas terkait dengan santri coba mungkin baca karyanya Ahmad Dovir itu ya tentang pesantren itu saya kira perlu didalami kembali karena banyak hal-hal yang menurut saya terlewatkan karena akhirnya apa yang disampaikan ya mohon maaf ini tidak intertekstualitas artinya akhirnya sedapat yang peneliti temukan saja terus kemudian juga sikap atau interaksi komunikasi non-kebahasaan itu sebenarnya banyak sekali bukan hanya dia menunduk saja tetapi dalam sikap duduk itu beragam jadi ada sikap bersila bersila biasa bersila rapat bersila longgar bersimpu kemudian bersimpu longgar kemudian ragam cium tangan pun juga banyak jadi bukan hanya cium tangan biasa saja tetapi seseorang yang sudah menganggap itu wali maka kemudian dia akan cium kelapa tangan punggung tangan bahkan ini mohon maaf ini belajar dari apa yang kita observasi melalui pakak empirisnya ada yang sampai mau mencium dada walaupun itu ditolak nah tetapi hirarkis sikap yang seperti ini tidak tereksplorasi dengan baik di dalam penelitian sehingga apa yang tersajikan yang dihidangkan tidak betul-betul merepresentasikan apa namanya hal-hal yang terselubung di dalamnya yang terlihat hanya hal-hal yang bersifat umum nah karena waktu agak pendek dan terbatas saya akan langsung ke pembahasan penelitian ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya bahas terkait dengan ada ada paradok kalau menurut saya karena begini disini disampaikan memang betul di wilayah tapal kuda itu penghormatan terhadap guru itu luar biasa bahkan guru di atas orang tua tetapi penjelasan semacam ini itu tidak secara konferensif oleh peneliti disampaikan nah ini menurut saya kan berbahaya karena jelas di dalam Al-Quran bahwa orang tua adalah nomor satu birul walidain itu jelas bahwa apa istilahnya itu jujukan kita grand grand rujukan kita adalah Al-Quran sehingga itulah yang menjadi tuntunan kita nah persoalan nanti ada hadis kemudian ada ijma ada kias dan lain sebagainya itu tentu harus ada penjelasan yang lebih comprehensive peneliti di dalam kesempatan ini hanya menyampaikan apa yang ditanya kepada informan dan informannya pun tidak disebutkan bagaimana kriteria informan yang dipilih berdasarkan apa tidak disebutkan sehingga kami mempertanyakan kredibilitas atau di dalam kuantitatif disebut sebagai validitas data dan skop wilayahnya ini sangat luas sekali merepresentasi warga ini ujember yang dimana nah banyak hal saya masuk kepada kesimpulan biar tidak terlalu panjang walaupun sebenarnya banyak hal yang tidak dalam rangka saya tidak melihat sebenarnya siapa yang mempresentasikan ini karena saya melihat karya jadi apa yang harus kita kritisi nah masuk kepada kesimpulan seumpamanya karena tadi saya dikasih waktu hanya sekitar mungkin 3 menit lagi ada konsep yang dalam kebudayaan Madura itu yang saya lihat disini ada konsep guru-ratu katanya begitu jadi penghormatan itu kepada guru kepada bapak kemudian guru dan ratu artinya pemimpin tetapi di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang paling utama itu adalah guru yang paling utama tanpa memberikan penjelasan secara komprehensif yang itu yang tadi saya sampaikan harus lebih apa namanya menyeluruh cara menyampaikan sehingga orang tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda apa yang ingin disampaikan oleh penelitian nah kalau kita merujuk kepada simpulan saya melihat ini mohon maaf ya Prof. Varyono ya tidak ada sesuatu yang apa ya sesuatu yang baru yang dihadirkan pertama karena teori atau kerangka teori yang dibangun disini adalah analisis wacana bukan kritik diskors analisis atau analisis wacana kritis sehingga yang dihadirkan ini masih bersifat elementar dan parsial nah kalau kita mencoba untuk masuk kerana kritikal diskors analisisnya umpamanya Michel Foucault anda kata tentu akan kita ketahuan dibalik apa yang kita lihat itu ada makna yang sebenarnya jadi bukan hanya menggambarkan apa yang dikatakan oleh Peter Elberger penggagas konstruksi sosial itu dia mengatakan bahwa kita harus menemukan fakta dibalik yang manifest jadi bukan hanya apa yang ada itu ya itulah maknanya bukan tetapi kita melihat fakta dibalik fakta sehingga kita menemukan latin dan ideologi dari penelitian nah kalau kita lihat sementara ini kesimpulan dari awal sampai akhir saya kira tidak ada sesuatu yang gaps penelitian disebut sebagai permasalahan atau masalah karena dia ada gaps di dalam penelitian maka saya melihat penelitian hanya sebagai bentuk deskripsi saja tidak masuk karena apalagi masuk ke penelitian yang sangat dekonstruktif karena era sekarang ini sudah masuk pasca realitas atau oleh Josh E. Marcus itu sebagai era post-post strukturalisme jadi artinya ini usia etnografi komunikasi ini sudah umur sekitar 4 berapa ini 58 tahun jadi usianya sebenarnya sudah cukup tua untuk dijadikan sebuah kecuali dia menggunakan pendekatan eklektik dari beragam teori sehingga dia lebih mengayakan apa gagasan-gagasan yang ingin dihidangkan atau disajikan di dalam pembahasan ini demikian saya mohon maaf dengan segala hormat saya untuk Prof. Hariono mungkin bisa dijelaskan kembali atau dikasih penjelasan demikian saya kembalikan kepada Bapak Moderator dan terima kasih terima kasih Pak Imam hadirin yang saya hormati kalau tadi saya disebut sebagai guru sebagai dosen beliau berdua itu karena dalam bahasa Jawanya saya derek ngetaske dari kawah condro dimuko ilmu-ilmu humaniora FIB UGM nah terkait dengan dua pembicara ini kalau kelihatan berbeda itu karena kedua beliau memutret sesuatu dari sudut pandang yang berbeda nah oleh karena itu sebenarnya tidak masalah karya Pak Prof. Ahmad Teriyono bagus karya Pak Dr. Imam bagus nah sumpungan dengan itu nanti waktu yang pendek ini akan saya mohonkan sedikit komentar dari Toppah Muhammad Yogyakarta Prof. Samsul Hadi meskipun waktunya kira-kira dua tiga menit begitu lalu saya mohonkan pula dari linguis UGM Prof. Budu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kedua karya ini namun untuk sampai ke sana nanti kira-kira saya waktu saya perlu waktu untuk Prof. Hedi lima menit kemudian Prof. Samsul dan Prof. Hedi Prof. Budu kira-kira lima menit begitu sehingga tanya-jawab nanti harus diakhiri jam 20.50 oleh karena itu hadirin yang berbahagia kita masih punya waktu sedikit saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan mohon menyebut nama institusi lalu tanggapan dan pertanyaan itu ditujukan kepada Prof. Ahmad Daryono atau Dr. Imam Kalyubi saya persilahkan langsung saja Halo adakah tanggapan pertanyaan dari Bapak Ibu dengan Pak Kholik sepertinya Pak Pak Kholik saya persilahkan Pak Kholik terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera semuanya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf untuk Prof Haryono mohon maaf untuk Dr. Imam Kholiubi perkenalkan saya Kholik saya dari Prof. Balingo masyarakat asli penutur pengalungan yang sangat dekat sekali dengan apa namanya tadi desa Solo Budik ada Solo ada Budik begini saya sedikit menanggapi sesuatu pernyataan yang disampaikan oleh Prof Haryono berkait dengan pola komunikasi atau pola-pola tindak tutur yang terjadi di masyarakat NU kebetulan mohon maaf sedikit saya ini sebagai pelaku juga pelaku komunikasi saya juga keluarga NU sebenarnya begini Prof ada suatu perbedaan yang saya lihat juga dalam lingkup kecil sebenarnya yaitu tadi disampaikan tentang ini tentang antara kiai dan santri di saat-saat tertentu di acara-acara tertentu tapi yang saya sedikit berikan klarifikasi sedikit tentang perubahan pola komunikasi yang terjadi pada saat ini yaitu di acara-acara tertentu juga seumpamanya begini pola tindak tutur yang dilakukan oleh santri dan kiai itu pada saat contoh antara santri dan kiai itu dia ada satu keakrapan itu model komunikasinya berbeda kalau antara santri dan kiai itu pola komunikasinya pendekatan ya pendekatan atau akrap itu pola komunikasinya berbeda agak santai agak lumayan inilah tidak ada yang namanya ini artinya pada saat komunikasi pada saat berbicara atau pada saat berkutur itu ada perubahan ada perubahan masuk kepada agak modern lah seperti itu agak modern dari segi verbalnya tapi dari segi non-verbalnya tetap yang pertama yang kedua pada saat ada forum-forum tertentu seperti halnya FMPP namanya forum musyawarah podong pesantren dan lembaga basul masail itu juga pesertanya biasanya antara kiai dan santri dan juga kaum intelektual nah tuturan itu pada saat forum-forum tertentu itu itu juga sangat berbeda walaupun menggunakan komunikasi yang resmi bisa terjadi diskusi yang lumayan lumayan agak berat lumayan lebih resmi terus saling mengkritisi walaupun santri dengan kiai itu perbedaannya nah hal ini faktor yang kurang saya pahami apakah memang di kondisi tertentu pada saat forum-forum seperti itu atau memang ada pengaruh-pengaruh dari kemajuan zaman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Pak Kolek Prof. Haryono Prof. Ahmad Haryono tadi dari Pak Kolek ada data baru yang disodorkan kepada Prof. Ahmad Haryono saya persilahkan untuk memberi tanggapan belum ada suaranya Prof. ya mungkin belum di-unmute ya Pak Haryono suaranya nggak ada Paknya speakernya bermasalah itu Prof ya kelihatannya begitu dari tadi ya kurang begitu keras ya ya Mas J mungkin perlu pakai headset Pak Ahmad Haryono ya mungkin laki mengambil headset beli J ambil saja kita lihat beli bisa belum keluar suaranya Pak Haryono suaranya belum belum dapat subsidi kuota dari kampus kuota berapa kuota berapa sih kuota 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 sudah enggak bayar bensin ke kantor jadi kalau kalau minta kuota ya saru banget ini ini analisis kritis Prof foto ini aku aku amat kita belum bisa mendengar Prof ya Pak Haryono atau yang lain dulu nanti Haryono melanggapi begitu ya saya silahkan Bapak Ibu hadirin yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Prof Ahmad Haryono atau Dr Imam Kalyubi saya silahkan Kelisah juga itu Pak Ahmad Haryono belum ada dihadirin di chatting enggak ada ya Pak di chat ada ada ini teman saya malah Bambang Haryono Pak Bambang Pak Suki Pak Bambang silahkan Pak Bambang oh ya terima kasih ya silahkan Pak Pak Dulu jadi ini tapi sebenarnya ini apa orang yang sedang belajar etnografi komunikasi sejak dulu sampai dengan sekarang ini buku yang bisa kami baca berkaitan dengan etnografi komunikasi itu adalah karya Delheimers dan Safile dan Troy ya kecuali itu kami belum mendapatkan katakanlah misalnya kalau bidang ilmu lain itu sepertinya sudah ada semacam buku babennya atau buku hidupnya tetapi etnografi komunikasi itu meskipun perjalanan sudah hati panjang sepertinya kaitan dengan buku yang membahas teori dan kelanjutan ini riset tentang etnografi komunikasi ini kok kami masih belum menemukan barangkali Prof Ahmad Daryono kemudian Mas Imam Kul Yubi dan Bapak dan Ibu yang lain itu bisa memberikan pencerahan kepada kami untuk bahan pengayaan pemahaman kami tentang etnografi komunikasi apakah ada buku-buku atau literatur lain selain yang ditulis oleh Dilhaimes dan Safile serta Troy ini terima kasih terima kasih apakah Pak Ahmad Daryono sudah bisa berkomunikasi lebih lanjut mungkin Pak Ahmad Daryono bisa unmute dulu itu itu masih di mic-nya masih di mute itu Pak Daryono dibuka dulu mic-nya Pak halo coba nah sudah sudah dengar Pak silahkan Pak terima kasih tadi ada perkembangan data dari Pak memang memang di akhir-akhir ini pesantren ketika pesantren sudah berkembang menjadi pesantren modern maka pola komunikasi itu juga berkembang ya kemudian tadi ada keakraban ya kemudian ada sudah mulai ada tanya-jawab ya yang ini antara Kiai ada diskusi antara Kiai itu memang data baru ya mudah-mudahan ini nanti akan menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian kami selanjutnya ya memang saya juga mendapat laporan dari salah seorang Kiai ya Pak Ariono sekarang itu memang ada perubahan tradisi santri karena Bapak Kiai sekarang anak-anak itu sudah mulai agak ini ya agak liar jadi kalau mau mandi pintu keman-mandinya sering rusak jadi kalau mau mandi ditendang-tendang empat sampah juga begitu ini adalah pergeseran santri dulu tidak pernah ada yang berani nendang-nendang begitu ya jadi begitu tak dimengah kepada Kiai ini mungkin nanti merupakan ini ya ke depan barangkali perlu ya identifikasi kembali bagaimana seharusnya hubungan guru dengan santri melalui penelitian-penelitian selanjutnya tentunya saya kira itu Pak Budai menjadi memperkaya nanti pada penelitian-penelitian selanjutnya terima kasih Pak Amir baik terima kasih Pak Ahmad Hadirin yang saya hormati waktulah yang membatasi kita hubungan dengan pertanyaan Pak Bambang Wibisono nanti mohon bantuan Pak Ahmad Tarano untuk memberikan info rujuan etnografi komunikasi yang terbaru demikian pula Pak Dr. Imam Koliubi untuk melakukan yang sama dan barangkali berhadirin ada yang kagungan info untuk acuan baru terkait dengan etnografi komunikasi mohon disampaikan ke Pak Bambang Wibisono khususnya baik terima kasih selanjutnya saya mohon Prof Idewapudu Bidzana untuk memberikan apa apa jangan atau Pak Prof terima kasih saya saya marah tersiksa kalau panggungan waktunya silahkan tidak tahu apa-apa mengenai santri dan sebagainya saya orang Bali tidak jarang rakyatnya malah di Malang Raja Bali orang Malang tapi dari Arab di sana ada toko Raja Ali kan Raja Ali Raja menurut Raja Ali ya saya kira untuk Pak Bambang dulu ya Pak Bambang jadi kita kita kekurangan literatur ini dari dulu kok hanya time time saja ya itu 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 aja ya memang apa caranya ya kita harus menulis ya gitu tapi kita tidak menulis ya itu itu aja nah kalau kita menulis mungkin ada tapi sebenarnya itu pun dapat digunakan tetapi harus dikombinasikan dengan dengan itu dengan literatur lain yang berhubungan dengan konteks sebenarnya kan konteks nah jadi itu digabungkan dengan punyanya Halidi bagaimana ya digabungkan dengan punyanya apa yang pragmatik itu kan juga konteks jadi digabungkan ya nah ini kita kreatif ya jadi kalau hanya menunggu itu sulit jadi harus eksplor ya kita harus berusaha ya jadi kita menulis ya apa adanya dan eksplor itu nah mengenai santri ini ya saya kira yang belum diungkapkan itu adalah kekasan ini loh apa sih kekasan kola komunikasi NU ya sehingga harus diangkat jadi disertasi dan sebagainya itu ya kekasannya apa ya paling tidak temulah misalnya ya kekasannya dengan Muhammadiyah itu gimana kalau santrinya dengan itu ya apa beda atau sama gitu nah itu beda atau enggak nah saya kira karena ini diangkat menjadi apa menjadi disertasi ya tentu saja dengan asumsi ada perbedaan ya sehingga ada alasan untuk mengangkat ini menjadi topik disertasi jadi harus ditemukan itu ya dan saya kira yang lebih penting lagi kita harus banyak lebih banyak bahasanya ya lebih banyak bahasanya ya jangan apa ya hal-hal lain itu hanya konteks ya yang menerangkan bahasa ya bagaimana pula bahasanya saya lihat disini rakyatnya malah bahasanya kurang ya bagaimana bahasa yang digunakan itu sebenarnya yang harus diungkapkan ya lalu apakah ya hubungan santri dan kaya itu semuanya di semua di semua aspek hidupan ya kemanapun ya kaya itu ada santrinya gitu kan nah itu mungkin ada bidang-bidang tertentu tertentu ya misalnya pas pengajian pas apa gitu ya tidak semua tidak semua hal itu diteliti di dalam hal apa ya itu berbeda jadi pertama bahasanya ya jadi harus bahasanya itu lebih banyak lalu yang kedua itu kekasan ya bedanya apa sih ya misalnya tidak melihat misalnya kok NU lalu bedanya dengan Muhammadiyah apa nah nanti ada Pak Samsun yang menjelaskan apa beda santri Muhammadiyah dengan santri NU gitu ya di dalam hal sungkem di dalam apa di dalam kata-kata yang diucapkan dan sebagainya nah itu sebenarnya yang yang harus jadi jadi kan ada ya NU Muhammadiyah lalu apa lagi ada ya tiga atau berapa ya jadi hanya dua ya yang besar hanya dua nah itu bedanya ini dengan dengan NU dengan Muhammadiyah paling tidak itu yang menonjol lalu ya kita sebagai linguist ya harus bahasa ya lebih banyak berbicara tentang bahasanya lalu konsep itu juga harus jelas ya apa yang dimaksud dengan pola komunikasi itu apa ya teorinya apa gitu ya apa pola komunikasi itu apa HMS kan bukan pola komunikasi saya kira kan itu hanya konteks ya jadi bahasa yang digunakan seorang itu dipengaruhi oleh konteks nah pola komunikasi ini apa pola komunikasi kalau bertemu misalnya Kiai dengan santri siapa yang menyapa dulu apakah apakah santrinya atau sama dengan dosen kalau ketemu dengan mahasiswa santrinya apa dosennya yang menyapa atau mahasiswanya saya sendiri malah saya sering lebih ingat daripada murid saya oh kamu ini ya bukan Bapak siapa ya ya itu itulah sayangnya ya saya saya tau gitu ya gak bisa acuan-acuan itu ya kalau Ramlan pacu ya biar kalau saya muridnya saya siapa gitu ya Bapak siapa ya malah nah itu jadi harus harus saya kira itu aja Pak Edi Pak Amir terima kasih terima kasih baik terima kasih Prof berikut saya mohon Prof Samsul Hadi Prof Samsul ini tadi pamit Pak Amir oh pamit oh iya baik beliau kagungan agenda lain hadirin yang saya hormati karena Prof Samsul Hadi sudah tidak bersama kita semua beliau kagungan agenda yang lain oleh karena itu waktu selanjutnya saya serahkan pada Prof Hedi untuk menyampaikan beberapa hal silahkan Prof ya bantuan terima kasih Pak Amir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh kita semua dan terima kasih sekali saya mendengarkan diskusinya sangat menarik paparan dari Pak Amat Riyono karena saya sebetulnya tidak begitu mengenal soal tradisi NU dan tapi saya memang tahu di pesantren dan sering ke pesantren dan kemudian oh begini rupanya pola-pola yang ada dan kemudian nanti sudah ditampilkan oleh Pak Riyono dan terima kasih juga atas tanggapan yang tajam dari Mas Imam Koyubi menarik menurut saya saya sepangkat dengan Pak Amir bahwa keduanya menggunakan perspektif yang berbeda saya ingin sedikit menambahkan aja memang pertama kita sangat sulit mendapatkan buku mengenai etnografi komunikasi selain punyanya Delheims itu dan memang itu yang selalu menjadi acuan dan tidak banyak lagi kemudian yang setelah itu betul-betul melakukan penelitian dengan perspektif itu karena kalau kita melihat sebetulnya apa yang dimaksud Delheims di sana saya kira seperti yang dikatakan Pak Bungu tadi pada konteksnya karena ketika kita bicara etnografi maka biasanya dalam antropologi etnografi itu dan juga saya kira dalam Delheims juga memaknanya demikian itu melihat sebagai sesuatu dalam suatu konteks yang holistik jadi itu dikaitkan dengan hal-hal yang lain di luar fenomena yang kita teliti itu sendiri jadi kalau ada komunikasi maka apa yang ada di luarnya atau konteksnya tadi itu yang ikut ditampilkan dan etnografi biasanya memang seperti itu dan etnografi komunikasi memang arahnya ke arah sana jadi tidak hanya sekedar komunikasinya tapi konteksnya dimunculkan dan itu saya kira menjadi hal yang menarik dan inilah sebenarnya tantangan kita nah yang jadi persoalan kita adalah lebih pada bagaimana menerapkan etnografi komunikasi betul-betul dalam penelitian inilah yang saya kira kadang-kadang kita kesulitan untuk mendapatkan contoh dari hasil kaji yang etnografi komunikasi yang betul-betul mendalam ketat agak lain dengan etnografi yang non-komunikasi itu cukup banyak tapi kalau etnografi yang komunikasi tidak banyak setahu saya sangat relatif sedikit dibanding dengan etnografi yang lain tapi inilah tantangan kita dan saya kira kalau di Indonesia ini banyak sekali kesempatan untuk melakukan itu nah soal kekhasilan saya sepengar dengan Pak Budu tadi soal perbandingan memang dan akan bagus memang kalau nanti kedepannya ada perbandingan sebetulnya antara pola santri NU dengan yang santri yang lain mungkin bukan hanya mungkin masih bisa di NU tapi antara yang laki dan perempuan seperti apa ini bisa dilihat karena soal-soal gender ini akan terpengaruh bisa juga kemudian usia itu juga akan bisa menjadi salah satu variable yang membuat adanya variasi jadi bukan hanya soal santri NU dengan santri yang non-NU tapi juga di kalangan santri itu sendiri bisa ada variasi-variasi yang lain yang menarik yang bisa dimunculkan menurut saya ke arah ke arah sana mungkin kita bisa lebih dalam lagi nah apa yang disampilkan oleh Pak Imam Kalyubi memang dari perspektif yang berbeda tapi gak apa-apa paling tidak dari sini kita bisa melihat hasil yang sama-sama melengkapi di mata saya dan kemudian mendapatkan pengayaan perspektif dan dari sana kemudian juga melihat tafsir-tafsir yang berbeda atas fenomena yang mungkin disana-sini ada kesamaan nah tantangan kita ke depan menurut saya memang pada studi-studi yang seperti ini yang lebih etnografik lagi kelemahan kita ini sebetulnya lebih pada bagaimana membuat betul-betul etnografinya menampilkan kemudian datanya dengan sepeng mungkin ini saya kira yang saya lihat pada banyak studi kelemahan kita ada di sana data kita tidak sangat detail tapi kalau kita membaca betul-betul hasil kajian ahli-ahli yang di barat memang kita akan heran juga mereka bagaimana bisa begitu detail menampilkan apa yang ada dalam penelitian mereka saya kira ini kalau kita bisa baca dengan teliti kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dari kajian-kajian itu saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam malam ini dan terima kasih sekali lagi pada Prof. Ariono Pemuan Ahmad Ariono pada Mas Dr. Imam Kalyubi dan kemudian Pak Dr. Amir Ma'ruf yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan demikian sangat baik sehingga kita bisa mendapatkan banyak inspirasi terima kasih pada Prof. Udu yang telah memberikan komentarnya saya kira itu dari saya Pak Amir silahkan kalau mau ditutup karena sudah jam 9 terima kasih Pak Amir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya ingin mengumumkan bahwa sehubungan dengan bulan puasa maka webinar kita akan kita break dulu selama bulan puasa dan ini pertemuan yang terakhir untuk sebelum bulan puasa setelah bulan puasa nanti masih ada satu giliran lagi satu seri lagi dan setelah itu kemudian akan ada putaran kedua dan saya lihat juga memang beberapa teman sudah sangat siap untuk putaran kedua nanti kita lihat kapan kita akan mulai dengan putaran kedua itu tentu saja setelah lebaran terima kasih atas perhatian ibu dan pak sekalian mohon maaf atas segala kekurangannya monggo Pak Amir saya kembalikan pada Pak Amir terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Fedy hadirin yang berbahagia demikian Prof. Fedy telah memperbalkan telah memperbalkan kepada kita semua bahwa kita tidak akan kesulitan mencari topik penelitian jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita teliti dengan aneka sudut pandang sebagaimana yang telah disampaikan bahwa sekali lagi untuk aktivitas ini nanti akan diselenggarakan lagi setelah Idul Fitri kita akan menghormati hadirannya bulan Ramadan kita akan menghentikan kegiatan ini dan kita lanjutkan setelah Idul Fitri terima kasih Prof. Fedy Prof. Ahmad Daryono Dr. Imam Kol Yudi serta para hadirin sungguh kegiatan ini tidak ada artinya apa-apa tanpa hadirin yang setia mengikuti aktivitas ini terima kasih Budekan FIB Balai Basah dan Ketua Asli Gama atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan sangat baik dan tidak lupa supporting staff Mas Fadjar dan Mas Yem yang memberikan dukungan sangat optimal Marilah kita tutup forum ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Mohon maaf segala kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Ibu dan Pak sekalian Terima kasih semuanya Terima kasih Selamat Puasa Terima kasih Terima kasih